Inggris menjadi salah satu negara yang mendapat prioritas pertama dalam negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump. Pada hal tahun lalu, ketika masih menjabat, Presiden Obama memperingatkan bahwa hubungan perdagangan kedua negara ini akan memburuk jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Pemerintahan Theresa May berharap Brexit dan kebijakan Presiden Trump yang mengutamakan Amerika atau America First bisa menghindari jebakan proteksionisme. Pembicaraan kedua negara ini masih sangat awal. Inggris belum berwenang membuat perjanjian perdagangan hingga resmi keluar dari Uni Eropa dua tahun lagi. Namun, secara politis, Perdana Menteri May berkepentingan segera menangani perdagangan, mengingat ancaman oposisi partai buruh yang makin populer, serta kekhawatiran yang berkembang di masyarakat bahwa perjanjian perdagangan dengan Washington berarti membuka pasar layanan kesehatan Inggris bagi perusahaan Amerika. Pertanian juga merupakan industri penting di Inggris. Ada perbedaan signifikan antara metode pertanian di Amerika dan Inggris terkait penggunaan antibiotik dan rekayasa genetika yang tidak diterima di toko-toko Inggris. Sementara dalam sektor jasa keuangan yang tak kalah penting, sebagian analis yakin hubungan langsung dengan Amerika akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. When you're dealing with the EU, you're dealing with the trade agreement. All these different pressure points come in from Italian winemakers to French cheesemakers to German auto. Presiden Trump ingin segera menfinalisasi perjanjian perdagangan dengan Inggris. Sementara pejabat Inggris datang ke Washington dengan keyakinan bahwa Presiden Trump dan Kongres Amerika Serikat akan mendukung kebijakan mereka. Dengan penghapusan batasan perdagangan di bawah Perjanjian Uni Eropa, Inggris berharap untuk bisa meningkatkan transaksi perdagangannya dengan Amerika Serikat sebesar 40 miliar dolar Amerika pada tahun 2030. Dari Washington DC, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.